Intro Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel Nah di video saya kali ini saya akan ajak kalian semua untuk jalan-jalan ke suatu tempat yang suasananya mirip dengan kota Amsterdam guys Jadi daripada kalian jauh-jauh pergi ke kota Amsterdam di Belanda sana Kalian juga bisa menikmati suasana yang mirip dengan kota Amsterdam yang ada di Jakarta guys Jadi kalian tidak perlu jauh-jauh ke kota Amsterdam di Belanda Kalian cukup datang ke La Riviera Peak 2 guys Untuk menikmati suasana kota seperti di Amsterdam Nah jadi seperti yang kalian lihat sekarang Saya sedang dalam perjalanan menuju ke La Riviera di Peak 2 Untuk melihat bagaimana suasana kota Amsterdam yang ada di Jakarta ini guys Jadi bagaimana keseruannya? Simak terus video saya guys Nah jadi seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi Jadi di La Riviera di daerah Peak 2 itu Ada suasana semacam kota di Amsterdam Belanda guys Jadi ini sempat viral jadi suasananya mirip seperti di kota Amsterdam Dengan adanya kanal sungai lalu kemudian ruko-ruko Atau kemudian bangunan-bangunan khas daripada Amsterdam guys Nah ini sekarang kita sedang dalam perjalanan kesana Jadi bagi kalian yang belum tahu Peak 2 itu sebenarnya tidak masuk di Jakarta guys Jadi Peak 2 itu masuk di daerah Tangerang Tapi dekat dengan Jakarta Jadi La Riviera Peak 2 itu sebenarnya masuk di daerah Banten Daerah Tangerang namun dekat dengan Jakarta Nah ini saya sudah hampir sampai di La Riviera Peak 2 guys Jadi di depan yang kita lihat itu apartemen banyak itu Itu adalah daerah yang dinamakan Tokyo Riverside guys Itu di Peak 2 juga Tokyo Riverside Nah di seberangnya Nah ini adalah daerah yang dinamakan La Riviera Jadi di sebelah kiri saya ini Ini adalah daerah yang dinamakan La Riviera Peak 2 Yang mana ada suasana seperti kota Amsterdam Nah ini kita lihat bangunan-bangunannya sudah terlihat memiliki suasana Seperti bangunan-bangunan khas dari kota Amsterdam guys Oke sekarang kita coba cari parkir dulu Ini tidak begitu ramai atau belum begitu ramai guys Jadi ini masih daerah yang lumayan pinggir di Peak 2 Tapi lumayan ngehits tempoh hari karena suasana mirip kota Amsterdam itu Oke sekarang kita cari parkirnya dulu guys Sekedar informasi tambahan bagi kalian yang belum tahu Jadi Peak 2 itu merupakan sentra atau daerah pengembangan kota baru oleh developer Agung Sedayu guys Jadi ini berdekatan dengan Peak makanya dinamakan dengan Pantai Indah Kapuk 2 Jadi daerahnya ini sangat luas Jadi meliputi Jakarta lalu kemudian pulau reklamasi Jadi ada dua pulau reklamasi lalu juga meliputi daerah di Banten Tangerang Di daerah Teluk Naga itu guys Nah mobil sudah diparkir dan kita sudah memasuki daerah La Riviera Peak 2 Nah ini guys ini adalah spot yang tempoh hari viral disebut mirip suasana kota di Amsterdam guys Jadi ada kanal besar di tengah Ada orang-orang yang naik perahu itu guys Jadi ada perahu yang disewakan di bawah Nah ini kiri kanannya dengan bangunan-bangunan khas Amsterdam guys Nah ini tempoh hari sempat viral Ini disebut mirip dengan kota Amsterdam Nah ini kita lihat guys kita coba explore sekelilingnya Nah ini cukup ramai orang yang berfoto-foto disini Selfie berlatar belakang ambien suasana kota Amsterdam Nah depannya sendiri itu masih merupakan daerah pengembangan dari Peak 2 itu guys Nah ini adalah spot yang mirip dengan kota Amsterdam Bagaimana menurut kalian guys Apakah menurut kalian daerah La Riviera Peak 2 ini Nah daerah ini apakah kalian pikir mirip dengan kota Amsterdam Cantumkan di kolom komentar mengenai komentar kalian guys Terkait dengan kemiripan daerah ini dengan kota Amsterdam Oke sekarang kita coba explore di ruko-ruko sebelah kanan kiri saya itu Ada apa saja disitu guys Kita sekarang coba jalan-jalan menyusuri sisi sungai di sebelah kanan dan kiri saya Sampai jumpa 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 Nah selain jualan makanan dan minuman Ada juga stand untuk ketangkasan seperti ini guys Jadi kalian bisa lihat Di depan saya itu Nah ini ada semacam Kalian Melempar seperti itu guys Nah ini kita lihat Jadi ini semacam Mengambil mainan Nah ini kita lihat guys Jadi ada Banyak stand-stand ketangkasan Seperti ini yang mungkin Bisa kalian atau anak-anak kalian Coba ketika Mengunjungi La Riviera Peak 2 ini guys Terima kasih 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 Nah ini untuk tiketnya Kalian bisa beli disini dulu guys Jadi sebelum kalian Mencoba stand ketangkasan ini Kalian harus beli tiketnya terlebih dahulu Baru kemudian kalian bisa Mencoba bermain Uji ketangkasannya guys Nah ini kita lihat Ada soccer game juga Ada soccer game juga Nah lalu Di ujung itu ternyata juga Disewakan sepeda listrik guys Nah ini dia guys Ini disewakan sepeda listrik Nah ini ada harga-harganya Jika kalian capek Jika kalian capek untuk mengitari La Riviera Peak 2 ini Kalian bisa mencoba Menyewa sepeda listrik guys Oke kita sudah Memutari La Riviera Peak 2 ini guys Jadi Daerahnya ini Tidak begitu luas Jadi Masih bisa kalian Kelilingi dengan Berjalan kaki guys Dan tidak begitu Capek Kalau menurut saya Jadi masih Termasuk Tidak begitu Luas Untuk dikelilingi Dengan berjalan kaki Nah ini kita balik lagi Ke spot awal tadi guys Ini juga menjelang sunset Dan pemandangannya Cukup cantik disini guys Nah ini kita lihat Ambiencenya Sedikit mirip Kota Amsterdam Tapi kalau menurut Pendapat saya pribadi Ini kalau menurut saya Tidak begitu mirip Dengan Kota Amsterdam guys Ini penurut Pendapat pribadi saya saja Jadi kalau Kemiripan dengan Kota Amsterdam itu Dinilai dengan Angka 10 Ini menurut saya Kemiripan dengan Kota Amsterdamnya Nilainya 6 Tapi ini pendapat Saya pribadi guys Nah bagaimana Menurut pendapat kalian Bagaimana tingkat Kemiripan dari La Riviera Peak 2 ini Dengan suasana Kota Amsterdam Kalian bisa Tinggalkan pendapat kalian Di kolom komentar ya guys Oke Demikian dulu Video saya Sejauh ini Terima kasih Kalian sudah menonton Video saya Jangan lupa like Jika kalian suka Video saya Jangan lupa share Comment Dan juga subscribe Channel youtube saya Dan sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi